Saat ini Surya berada di Jalan Sultan Agung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jalan ini tadi pagi sekitar pukul 4 dini hari atau saat subuh, ambles. Ini merupakan jalan nasional, salah satu ruas jalan nasional yang ada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Amlesnya jalan ini sudah diprediksi oleh sejumlah pihak karena sejak tahun kemarin sudah terjadi penurunan aspal yang berada di jalan ini yang tepatnya di ruas di atas jembatan Sungai Kalijompo yang melintas di Jalan Sultan Agung ini. Dan setelah hujan deras dari beberapa hari terakhir, terutama dari Sabtu kemarin, ternyata tadi pagi, Senin 2 Maret 2020, akhirnya ambruk dan ambles. Ini ada sejumlah ruko yang ikut terbawa, setidaknya ada 6 ruko yang ikut terbawa amblesnya Jalan Raya Sultan Agung ini. Jalan yang ambles ini merupakan salah satu titik ruas utama di Kabupaten Jember. Arus vital karena berada di tengah pusat kota dan berada di tengah pusat perekonomian di Kabupaten Jember. Akibat amblesnya jalur ini, luas jalur yang memang lebar dan satu arah ini akhirnya ditutup separoh. Sebenarnya sejak tahun 2019, titik ini sudah ambles. Dan bahkan rumah dan toko ini, beberapa pertokohan sudah dikosongkan oleh pemilih usahanya. Di bawah titik ini adalah mengalir sungai Kalijompo yang beberapa hari waktu kemarin memang berdebit tinggi. Ini adalah sungai Kalijompo yang melintas di bawah jembatan jalan yang ambles ini. Sebenarnya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 8 yang ada di Surabaya sudah menjatuhalkan perbaikan jalan yang ambles ini pada tahun 2020, namun sampai bulan Maret ini belum ada perbaikan. Salah satu yang ditunggu adalah menunggu pengosongan pertokohan yang ada di jalan ini untuk kemudian diperbaiki. Jadi meskipun berada di Kabupaten Jember, jalan ini adalah jalan nasional yang pemeliharaannya dilakukan oleh pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 8. Dan ini masyarakat masih memadati sekitar jalan yang ambles ini. Terima kasih telah menonton!